Halo Nuklis123 lagi disini dan ya Dusklob dan Dusknoir 2 Pokemon yang awalnya kubilang di video set review survival, ini jadi kartu baru dari set terbaru itu sebagai Pokemon yang jelek ya dan aku harus sangat mengakui kalau pendapat itu salah kenapa? karena waktu itu aku tuh ngeliat Dusknoir dan Dusklob ini hanya dari segi kalau dia tuh dimainkan sebagai Pokemon penyerang utama nah itu emang jelek 2 kartu ini, karena aku spoiler dikit dia tuh ability-nya tuh bisa ngasih damage counter, tapi kalau kamu ngasih damage counter, Pokemonnya akan langsung KO gitu, jadi langsung ngasih 1 price card ke musuh ya dari total 6 price card, itu kan rugi banget nah, tapi kalau kamu ngeliat Dusknoir dan Dusklob dari sudut pandang dia tuh sebagai Pokemon support attacker 2 Pokemon ini adalah Pokemon support tingkat S ya menurutku, jadi bagus banget kalau kamu lihat dia sebagai Pokemon support jadi mari kita langsung ngeliat aja guide dari video Dusklob dan Dusknoir yang dimainkan di deck Charizard Pembahasan pertama, gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget, tenang aja deck ini murah, karena Charizard dan evolusi sebelumnya Pijodan evolusi sebelumnya Luminion, Rotom, Radian Charizard Vision GPT, Man of V dan juga semua kartu trainer yang kupakai disini itu sudah dikasih gratis dari battle pass yang solid fable ya Vision GPT yang kamu dapet dari battle pass yang gratis yang basic yang lainnya tuh kamu dapet dari yang premium itu gak apa-apa ya, walaupun premium ini cuma bayar sekitar 1000 kristalan jadi murah banget jadi tinggal dibeli aja yang kamu perlu beli tambahan adalah Dusklob, Dusklob, dan Dusknoirnya dan itu juga murah karena Dusklob dan Dusklob itu kartunya kartu common gitu jadi cuma satu kopinya 40 kredit dan Dusknoirnya kamu cuma butuh 2 dan itu kartunya rare jadi 400 kredit jadi murah banget dan untuk keuniversalan deck ini eh sorry Dusklob, Dusklob, dan Dusknoir ini sangat universal ya karena aku ngeliat kartu ini dimainkan juga di deck Lost Book aku juga belum tau itu cara mainnya gimana tapi ada yang main sama deck Lost Book lo juga ada yang main di deck Dragapult EX tapi menurutku ya untuk sekarang tuh combo paling bagusnya tuh sama deck cari set EX memang dan paling keliatan ya dampaknya dari kartu ini oke pembahasan kedua gimana cara main dan performa dari deck ini kita langsung bahas aja dari Pokemon penyerang utama kita dulu untuk mengawali konteks karena cari set EX ini menurutku Pokemon penyerang utama yang gak ada kurangnya dari segi HP dia tuh bagus, tebal dari segi ability Infernal Rain dia tuh bisa ngisi 3 energi basic HP langsung dari deck langsung diisi ke Pokemon di arena ya jadi biasanya buat ngisi dirinya sendiri 2 karena serangannya tuh 2 energi jadi 2 ke dirinya satu ke Pokemon cadangan biasanya ke Charizard atau Charmander cadangannya gitu dan kamu bisa melakukan ability ini ketika kamu evolusiin dia ya jadi langsung aktif ability-nya dan attacknya itu pun bisa aku bilang gak jelek lah ya karena serangannya tuh termasuk tipe serangan progresif progresif 180 plus 30 damage untuk tiap praskat yang musuh ambil jadi makin late game makin banyak musuh ngambil praskat makin sakit kartu ini daya serangnya gitu tapi harus diakui kalau dilihat dari semua sisi itu yang paling jelek itu dari attack-nya karena kan serangan progresif berarti artinya apa di awal game serangnya tuh gak nendang ya gak begitu sakit damage-nya nah disitulah si Dash Club dan Dash Noir itu membantu karena melakukan 2 kartu ini itu berperan sebagai kartu support yang melakukan 2 hal yaitu sebagai katalisator sama sebagai penyapu nah pertama katalisator katalisator tuh apa katalisator tuh untuk mempercepat reaksi ya kalau di kimia jadi kalau di pokemon artinya apa si Dash Club ini kan sama Dash Noir juga ya kan bedanya dikit gitu nanti aku jelasin ability-nya tuh naruh 5 damage counter ke salah satu pokemon musuh kalau si Dash Noir tuh 13 dia tuh lebih banyak karena ya otomatis jatuh evolusi dari Dash Club jadi ability-nya lebih rendang bisa naruh lebih banyak gitu dan setelah kamu naruh damage counter tersebut kedua pokemon-nya akan langsung mati gitu jadi langsung ngasih price card dan itu jelek tapi kalau di beberapa deck spesifik kayak tuan-tuan ceri satiak itu malah jadi bagus jadi katalisator dari attack burning darkness-nya itu bakal langsung bekerja jadi 180 ketika si Dash Club mati dia udah langsung jadi 210 di awal game gitu belum lagi kok kamu bisa ngematikan Dash Club atau Dash Noir lagi jadi lebih cepat lagi nambahnya jadi si boning darkness itu sudah langsung nendang dari awal game dan jangan lupa si Dash Club dan Dash Noir tuh nggak mati sia-sia dia kan naruh damage counter juga jadi bisa lebih besar lagi damage-nya dari sekedar nambah 30 damage gitu dari pemberian damage counter itu nah itu yang pertama terus yang kedua itu sebagai penyapu nah penyapu itu maksudku apa kayak misalnya cari satu kan sering kasih damage tanggung ya karena ya kamu tau sendiri attack-nya progressive kan damage itu nggak langsung baniki-baniki-baniki-baniki kayak si Raging Bull Ogre Pond gitu biasanya ya musuh itu sisa 30 damage 40 damage atau biasanya kalau lebih besarnya bisa 100 damage dan disitulah si Dash Club dan Dash Noir tuh lagi-lagi bekerja dia itu kayak misalnya oh itu musuh sisa 10 damage atau 100 damage atau 10 damage counter atau lebih kecil biasanya 4 damage counter atau 40 HP sisanya ya tinggal kamu selesai sama Dash Club langsung mati kan tuh Pokemon dan nggak ada yang bisa nge-block ability dari kedua Pokemon ini karena itu kan ability bukan effect of attack jadi kayak Man of V atau Jirachi atau Rapska tuh nggak bisa nge-block semua tuh pemberian damage counter jadi pasti masuk nah makanya di deck cari Z si Dash Club sama si Dash Noir tuh bagus banget performanya dan ya sisanya tuh tetap ngikuti cara main dari cari Z biasa dan penambahan lagi dari Vision di PTX dan ini sangat bagus ya karena ya tiap kali ada Pokemon yang mati ability-nya bisa membolehkan kamu untuk ngambil 3 kartu jadi tiap kali ada cari Z mati atau Pokemon yang mati bisa ngambil 3 kartu dan itu bagus banget buat kelancaran bermain dan kalau kamu tanya kapan jadiin Dash Club kapan jadiin Dash Noir abis itu pake ability-nya itu lihat keadaan aja jadi misalnya kamu nggak butuh damage tambahan ya mainin aja sampe Dash Noir kan nggak ada salahnya 30 damage control lebih besar tapi kalau kamu butuh damage tambahan secepatnya ya kamu langsung pake aja waktu dia jadi Dash Club ya ability-nya langsung kamu pake nggak usah tunggu sampe Dash Noir dan ya performa dari deck ini bagus banget aku yakin charge 1 bakal comeback ya di top 3 dengan adanya Dash Club dan Dash Noir ini dan aku sangat merekomendasikan deck ini untuk push rank cepet jadi silahkan pake kartu ini ya atau deck ini jadi kita langsung mulai saja contoh gameplay-nya di rank masuk langsung di gameplay-nya dan main deck chariset pasti mau maju pertama ya biar kita bisa nyerang duluan di turn kedua karena ini main pokemon evolusi gak ada pokemon yang bisa nyerang di turn pertama gak ada untungnya kalau maju kedua maju pertama selalu oke dengan komposisi seperti ini kita bakalan buat setup standard ya chariset ya 2 charmander 1 pijit dan biasanya satunya kalau dikasih body povin ya langsung ambil doskulnya gitu dan ini aku bakal bakal hold dulu karena next turn tuh aku udah bisa jadi chariset dan pijitku bersamaan ya aku gak butuh rotom disini karena rugi banget kalau aku nyari rotom pake ultra bull next turn tinggal jadikan pijitnya dari pijit kita bisa cari charisetnya terus tinggal rare candy lagi habis itu iono perfect setup kita bisa jadikan chariset dan pijitnya dalam 1 turn dan kita ngelawan raggedrago deck yang pasti ku buat juga reviewnya tenang aja kenapa ya karena deck ini dapet 2 kartu baru nanti bakal ku tunjukin ya karena dia belum buang pokemon pokemon naga barunya waduh kita harus buang deviance band disini yaudah ya karena kita di kondisi menang duluan ini oke kita langsung berhadapan sama miunya mereka jadi seperti yang aku bilang kita gak butuh penambahan damage di awal yaudah rasanya aku bakal tetep keep doskulku sampai jadi dust senor habis itu baru ku pencet ability-nya quick search ya kita langsung iono aja kita juga perlu setup yang baru termasuknya reddash club dan yang lainnya mana itu cari set dulu kok saya ambil ya ini cari set bener kan nah cari set oke rare candy nya sini infernal range aktif enak kan main sama cari set ini mungkin aku aku bakal push rank sampai arke slik pakai ini ya cari set karena ya aku sendiri suka deck cari set terus deck cari set comeback menurutku dengan adanya dash club sama dash nor aku yakin di world champion pasti ada deck dash club dash nor cari set yang masuk tembus sampai top 10 aku yakin tuh gak mungkin gak bagus soalnya soalnya dengan adanya dash club dash nor deck cari set itu bisa langsung jadi deck one hit ke oh ya dalam tanda kutub dari awal karena kan sekarang metanya lawan pokoknya pokoknya mon ex basic ya jadi hp nya tuh tipis gitu walaupun ada yang 250 tapi kan tetep tipis kalau dalam ukuran cari set gitu jadi dengan adanya dash club itu langsung bisa ya kayak naruh 5 damage kontrol plus serangannya ketambah 30 dari awal jadi udah besar banget jadi penambahan damage dari 1 kematian dash club itu totalnya bisa 260 yang langsung damage nya itu udah besar banget belum lagi kalau kamu bisa pakai ini si defense band kan kamu artinya kalau kamu pakai dash club kamu ada di kondisi kalah dulu karena kamu ngasih price card dulu ke musuh kan defense band nya aktif tambah 30 damage lagi jadi besar banget ya gg tuh oke apakah dia sudah membuang bukan pokemon baru naganya oke rasanya belum oh deh oh belum cuman dragapult oke oh nice dapat dasner oke ya next turn kita butuh dasner jadi langsung kita pakai aja buat ngewanit keoc regidragonya nah itu aksaurus nah aksaurus nya salah satu pekan yang baru ya untuk masuk di squad nya si regidrago dia bakal tirotech dragon pulse nya 230 230 jadi 230 jadi 230 tuh angka yang bagus banget ya karena dia banyak sekali bisa ko pokemon ix dan v basic dari awal waduh oh oke berarti car mandirku kebunuh nih oh no oke dia berarti pasti kalau dia pakai hauluca pasti dia pakai serangannya si dragapult that's good gak apa kita tinggal next turn berarti artinya dia gak pakai gudra gak ada pengurang damage langsung pakai dasner aja terus aku langsung masuk radian cari search sama belum pakai oh waduh dia pinter oh enggak dia skip ya oke berarti ya langsung prime cacar aja lah langsung prime cacar itulah kenapa aku pakai prime cacar di dunia ini ya prime cacar let's go jangan lupa aku punya piji hotboy oh ww karena dulu mendingan aku nyariknya pakai arvon aja deh soalnya aku ada luminean artinya apa kebuka akses untuk pakai forest silestone kita udah ada luminean tahan jadi mendingan langsung ngambil ini nah kan lebih benefit jadi next turn bisa lebih enak geraknya terus kita dash noir oh kita dash noir dulu ya cari setnya masukin dulu lah enggak ada salahnya masukin cari set eh habis itu ya matiin set 130 mati terus kalau misalnya sama dash belum mati kan ya tapi kalau sama dash langsung bisa wanita di next turn eh di habis ini bukan next turn ya next step ngambil press card masukin terserah prime catcher masukin lawan lagi drago nya terus oke cari set langsung kita matiin dia agak overkill tapi enggak apa-apa oke kita tinggal satu kali wanita keopokan besar lagi terus kita udah bisa menang oke ya harusnya menang ini udah intulah enaknya cari set enak banget cari setnya sekarang kira malah menurutku dibanding deck yang dari berisi pokemon pokemon terkuat dari set troll fable yaitu 3 loyal 3 sama si pekaran itu kalah sama deck cari set cari set masih lebih kuat daripada mereka ngeri ini si dash nore dash klop ini dan ya ada juga yang ngemainin kartu ini di deck closebook berarti asumsi kalau di deck closebook berarti jadi penyerang penyerang utama rasanya atau mungkin sama sebel ayah mungkin jadi ya mungkin aku gak tau lah aku masih baru lihat itu hari ini belum kucoba cara mainnya gimana sekalipun belum kucoba tapi pasti ku buat juga reviewnya karena itu juga lumayan seru ya terus juga ada yang main sama dragapult juga jadi ya hitungannya makin spread ya kan ini makin bisa nyari kan dragapult sendiri supaya kamu udah lihat tadi si dragapult ini kan udah dari serangannya ngasih damage counter nah si cari zatnya eh oh wait habis itu si dustrop dan dust lainnya kan udah ngasih damage counter juga oke dia skip ya berarti kita udah menang ini kita tinggal ambil boss ini disini kita tinggal cari boss nah itu kan ada boss terus kita tarik si ogrepontnya dan menang kita kita menang dengan se effortless itu hmm 210 nah coba aku gak matiin dasner belum bisa kau ini aku masih 180 soalnya oke dan ya kita udah menang jadi kita langsung masuk di gameplay yang berikutnya masuk di gameplay terakhir dan aku harus samimulikan begitu juga musuh oke oh nah ini kita ketemu dragapult dragapult yang main sama dashklub juga mari kita lihat nah sama-sama pake dashklub jadi udah otomatis kita butuh bantuan dashklub ya kalau lawannya dragapult kan hpnya musuhnya tinggi itu kita ngelawan deck berhp tinggi oke aku gak ngecek ya tadi aku maju pertama atau kedua soalnya bukan aku yang coin flip kita lihat aja lah siap yang maju pertama oh kita maju kedua oke ya langsung kita iono berarti di next turn terus ultra ball buat nyari si apa namanya rotom ya aku butuh rotom pasti di match ini forest hillstone tapi rasanya gak langsung ketempelnya forest hillstone deh soalnya aku juga udah dapet akses ke iono gak butuh-butuh banget buat nyari kartu oke harusnya menangan cari search cari search tuh lebih bagus ya daripada dragapult kalau face to face dari dulu soalnya ya menang dari segi damage menang dari segi hp menang dari segi fleksibel oke vision dpt oke karena ini kemungkinan carmander aku mati di next turn rasanya masukin vision dpt itu harusnya jadi yang harus ku buang serot sama energi mohon maaf aku gak mungkin buang pijot semoga ada rotom oke dikasih rotom kirotom iono dulu aku butuh satu lagi charmander oke thank you langsung dikasih oke bodypoven ya satu do school ya udah paling bagus ini masukin disini instant chart please kasih aku ultra ball oke dikasih arven let's go sama aja oke next turn paling gak kita oh gak sih dapet arven berarti kita bisa jadiin dua-duanya ya soalnya dikasih arven kita bisa cari forest stone sama bisa nyari cari setnya jadi pertama bisa gak sih ini arven aku carinya ultra ball buat nge summon si pijot ix nya ke handgo arven di evolusiin ke pijot ix habis itu pijot ix nyari oh bisa 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 jadiin dua-duanya dalam kenapa ini waduh di iono kenapa aduh di iono ya oh sama aja sama eh gak sih gak sama aja ini ya oh gak sih bisa bisa ada ultra ball soalnya oke good ya bagus oke dia kasih natu disitu jadi mungkin kalau dia gak evolusiin tapi rasanya dia bisa lah evolusi natu tapi kalau gak dia evolusi yaudah aku makan itu sama dash club kalau langsung mati kan oke semoga dia belum bisa nyerang ya kalau ini dia belum bisa nyerang bagus banget disini rasanya gak bisa deh karena dia ini karena evolution dia pake kaset tm jadi oke oke dia udah jadiin satu oke aku snap dimana ya aku snap si drag lock nya aja ya oke atau gak usah dulu biar nanti langsung jadi dasner ya rasanya ku hold dulu ya kita ikut aja oke kita lagi gak butuh damage disini quick search quick search let's go wih hampir aku salah candy woy candy yep car mandir badi povin get the car research evolve it iya ya ini yang aktif jelas kasih energi oke wah dua pas ya tapi tenang aja masih ada satu road lagi terus ya kita serang ya aduh kita belum bisa jadiin daskoolnya aja deh tapi ya udahlah mau gimana oke berarti daskool itu kemungkinan kena snap nya dia ya ya pasti bukan pasti sih eh bukan kemungkinan ya ini pasti ya pasti kena snap nya dia aduh gak enak sih ini soalnya kalau dia kan udah jadi berarti aku gak bisa punya kesempatan untuk jadiin daskool ya karena bakal langsung di snap 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 mati 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 malah rugi aku oke aku ditempatkan di posisi yang gak enak nih coba aja aku bisa jadiin daskool tadi tadi kan bisa soalnya kalau gak salah aku bisa hold hold sampe jadi dasner kalau disini ya menurut gak worth it ya rasanya di game ketiga ini kita gak put kita gak pake dasner lagi tapi lebih karena terpaksa bukan pilihan coba ada sekolah yang 70 ya banyak minta soalnya kalau 70 gak mati kena snap nya kena spread nya si dragapun tapi karena dia 60 mati aduh yaudah jangan lah ya pasanya jangan deh oh atau pake itu aku punya langkah brilian gimana kalau kita langsung pake rare candy ke dasner nya biar langsung kita pukul mati si dragapun ya rasanya worth apakah itu worth it ya gitu aja ya 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 itu bagus itu oh gak sih gak bisa kan ini disnap aku lupa ini mau disnap lagi sampein gak bisa gak bisa atau ya itu sekaligus dua daskul tapi rasanya gak mungkin deh gak cukup ini fansnya gak bisa ini tuh semoga aja dia nge snap nya atau nge spread nya ke yang lain gitu ya semoga semoga aja 60 oke 50 50 50 50 salah salah belum bisa oke ya kayaknya gak usah main dasner lagi atau daskrop lagi mau gimana oke 30 loh wait oh dia kan snap nya ke pijat oke apakah kita punya peluang disini karena dia jadiinnya aku juga gak tau ini kenapa dia yang snap oh oh my god ada arvan oke iya is this the time ya aku percaya ini adalah waktu ya iya langsung jadi ini ini aja rknd ya iya udah ini dapat tunjuk dari yang maha kuasa ini iya langsung langsung jadiin dasner langsung kita gas aja curse blast mati kan ya wait ah bentar aduh belum mati ya oh shit 130 oh mati 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 kan jadi 210 aduh aku lupa ya mati kita langsung main agresif sekali ya berarti sini plug mati jadi 210 mati mati 340 kan totalnya terus kita langsung bisa manfaatkan efficient dpt nah itulah itulah efficient dpt kalau dikumbu sama dash cool atau dash club atau dash noire oh gak bisa oh iya aku lupa gak bisa ya sorry gak bisa karena during opening last turn baru ability ini aktif karena ini kan matinya waktu turn kita jadi vision dpt gak bisa sorry aku lupa lupa iya jadiin charmeleon atau langsung ke charis aku takut dia tuh punya itu kayak itu ya kaset ya devolution rasanya main aman sudah oke this one forest stone ya rasanya aku pake aja karena aku takut ini next turn dibunuh star alchemy ini ini aja aku langsung cari radian cari set aja ya oke terus kita langsung kick sama boom oke kita lihat responnya dia gimana kita ambil 3 price card langsung oke ini masih bisa dibilang sangat jauh dari kemenangan ini masih aku takut kena comeback ini asian tapi paling gak gak apa-apa worth it itu tadi pake si dash noire itu buat ngebunuh langsung si dragapultnya sekaligus nambah 30 damage ini charmeleon aku jadikan karena aku tau deck dragapult itu pasti bawa kaset devolution jadi kalau misalnya aku main agresif langsung aku evolusiin pake candy dua cara cari zatku ini sekali di devolution game over karena kan kalau misalnya di devolution tapi aku ngebutnya dari charmeleon waktu ketika si charisat itu di devolution jadinya ke charmeleon next tinggal devolution lagi gitu jadi aman dari devolution makanya aku tadi milih main aman aja oke ini sekali lagi aku ingetin gak bisa misalnya kamu pake dustner atau dust clock habis itu mati terus kamu berharap flip the script ini aktif itu gak bisa karena build ini baru aktif ketika ada pokemon kita yang ko di turnnya musuh bukan di turnnya kita di turn terakhir yang musuh gitu oke charisat berarti kalau misalnya charisat ini kan mati berarti damage ku berapa 270 ya ya 270 oke wah ini bener-bener sengit sih ini close game ini itu kenapa aku taruh radian charizard itu karena kalau aku taruh do school pasti yang di spread itu do school nya dan itu bakal rugi banget buat aku karena otomatis dia sisa 2 price card kan kalau misalnya what oh shit aduh aku kok takut dia ngebunuh charmilan dulu oke oke wah ini aku ya rasanya ini kenapa 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 aku yakin ini kena comeback pokok comeback sini oke iya ini aku paham oh tapi dia spread nya keradian charizard aku masih gak ngerti orang ini kenapa soalnya dia tuh bisa dapet multi kill loh kalau misalnya dia tuh nge-spread nya ke charizard terus nanti next turn dia tinggal dash klop atau dash noir terus terus dia tarik si vision di pit ku yang sisa 200 hp ini atau rotom ku udah dia bisa langsung ambil 4 price card kan oke tapi dia malah memilihnya untuk nge-spread oke aku bener-bener gak tau ada apa di otaknya manusia ini oke aku belum bisa pakai roxen lagi apakah iono pilihan yang bagus enggak ya jangan ya aku butuh turu sih disini iya aku butuh turu aku butuh turu buat taruh sirotom ku ini lagi sebelum itu kita flip the script dulu semoga aku bisa menuhin band ku dan aduh dapet collab stadium tapi gak bisa ngefull band ku wah ini bener-bener gila sih ya main aman aja lah main aman main aman iya yang 90 200 ah yep atom balik terus mundur 12 ini aku gak perlu cari set baru senanti aja boning darkness terus 40 karena masih ada itu ya ini ya si radian cari oh si oke aku paham dia itu kenapa nge-spread ke arahnya radian cari chart itu supaya dia itu berarti targetnya tuh dash noir kan 13 damage counter dia udah spread dulu 30 jadi 160 rasanya gitu deh ya rasanya gitu dia dia kayak ubah pemikiran gitu rasanya nah dengan gitu cari chart sama si radian cari chart kuni mati di saat yang bersamaan pinter pinter ya orang gila eh aku jadi wah aku paham terlet sih wah dia paketnya devolution lagi ah no ya rasanya gitu sih tapi kenapa ya pakai devolution ya kalau dia pakai devolution oh enggak iya dia sebelum devolution kalau mau pakai cara yang ada di pikiran gue dia harus dash nowhere dulu kan baru pakai devolution karena kalau dia pakai devolution otomatis turnnya selesai dan radian cari set gue belum kebunuh tuh oh 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 nice oh 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 dia maksa oh wah berarti ya berarti hoki-hoki dia dia langsung bisa dia si satu price dia maksa buat si radian cari set ini tapi aku masih bisa comeback saya pakai roxen karena dia itu sulit iap radian cari set 130 apakah aku harus taruh si cari set lagi udah gak ada candy lo aku ya tapi aku ya udah gak ada candy ya berarti udah gak bisa jangan gak bisa ya roxen dan kalau aku collab stadium pasti yang dibuang natunya kan gak apa-apa sih jadi aku collab stadium aja biar dia harus buang sesuatu dari handnya dia kali paling dia buang natunya atau si doskul ini salah satunya oh yaitu natunya terus kita roxen oke kita masih bisa menang karena kita punya switch oke oke terus kita tinggal combustion plus nah kita lihat apakah dia bisa gerak habis koroxen itu shut shut karena aku masih ada itu counter catcher dan aku bisa ambil energi lagi pakai sprout jadi dia tinggal aku mundurin pakai prime catcher habis itu vision dbt nya set gitu tarik balik mundur balik pakai retreat cost kan murah ini vision dbt nah itu kan dia gak bisa gerak ini aduh ada boss loh bukanya itu bagus ya oh ya berarti ini tinggal aku butuh oh ada oh ada aluminium oke menang ya ada arven gak ada arven harusnya berarti menang ini kalau dia skip yaudah aku menang oke kita menang gokil bener bener close game banget langsung dikasih lagi arven dan dia menyerahkan oke bener-bener manfaat yaitulah gunanya roxen di akhir game dan ya terima kasih karena sudah menonton decknya cukup kompleks jadi kalau misalnya ada yang kalian tanyakan tanyakan aja di kolom komentar bakal kubalas komentar kalian pertanyaan kalian terima kasih karena sudah menonton terima kasih